Kadar Demokrat di daerah satu-satu buka suara terkait di gelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang. Mereka mengungkapkan telah dimiliki uang hingga ratusan juta rupiah. Bukan hanya itu pelaksanaan KLB tersebut juga dinilai rancu. Wakil Ketua DPJ Batai Demokrat Kota Mubagu, Gerald Peter Rundu Thomas menjelaskan, kerancuan terletak pada proses pemilihan ketua umum. Menurut Gerald, para peserta langsung meneriakan nama Mbudoko ketika ditanya soal siapa yang dipercaya menjadi ketua umum. Gerald sendiri mengaku datang ke lokasi karena tergiur dengan iming-iming. Nama lain yang diajukan yakni mantan kadar Demokrat Marzuki Ali. Dua nama tersebut kemudian dicatat oleh Johnny Allen Marpoon selaku pimpinan sidang KLB. Proses pemilihan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Bukan hanya itu, Gerald tambah merasa heran karena Johnny Allen langsung mengetuk palu memutuskan Mbudoko sebagai ketua umum. Padahal, belum ada proses penghitungan suara. Meski tak ada di lokasi KLB, Muldoko menerima penetapan itu dari sambungan telepon. Muldoko juga mengontakkan sejumlah pertanyaan terkait penetapan dirinya sebagai ketua umum. Setelah para peserta mengatakan setuju dengan keputusan ini, Muldoko pun menyatakan siap menjadi ketua umum Demokrat. Hingga kini, konflik tersebut belum juga usai. Pek Demokrat Kubu Ahaya telah mendatangi kantor Kemenkumat untuk menyerahkan bukti bahwa KLB dan Serdang adalah ilegal. Tulis, lalu di tanda tangan, masing-masing mewakili dia kecil. Saya hadir dalam Kongres dunia, Kongres tersebut, kapasitas sebagai wakil kedua. Tidak ada aksuara, tetapi disahkan, dimasukkan, melekapi administrasi sebagai punya aksuara. Jadi itu yang banyak saya gerani. Sementara yang saya tahu, ini yang saya tahu setelah saya tanya-tanya di lokasi Kongres, itu yang punya aksuara, hanya sekirat 32 DPC. Setelah saya berdiskusi, dan saya tanya-tanya, hanya 32 yang saya dapati dari 412 pesertaan. Ini kan menjadi aneh juga. Sedangkan syarat untuk memilih ketua umum dalam Kongres luar biasa, itu harus 2 per 3. Dari suara sah, tangan di atas materai segeru ini. Yang saya tanda tangan surat pernyataan pertama, inti dari surat itu mendukung, penuh, Bapak melukur menjadi ketua umum. Kita ikut Kongres. Setelah ikut Kongres, tiba-tiba dikasih lagi surat pernyataan kedua, dengan isinya, membatalkan surat pernyataan pertama, bahwa, tidak mendukung pengundokku. Surat lakukan itu, tiba-tiba muncul lagi surat pernyataan. Tanda tangan lagi, mendukung penuh pengundokku. Dari tiga kali, saya tanda tangan surat. Kemudian, saya menyatakan di sini, bahwa, sebagai, pelaku dalam Kongres tersebut, pelaku dalam Kongres luar biasa itu, saya menolak, hasil Kongres itu. Karena banyak, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan partai, tidak sesuai dengan, aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak sesuai, dengan, ada ART yang ada. Ini, ada ART-nya. Ini saja tidak dibacakan, tapi ada yang di sini. Tidak tahu ini, Tuhan Raffi, ini dikeluarkan ada ART. ini yang dipakai, tapi tidak dibahas ini ART. Tidak ada pembahasan. Jadi, saya minta, kepada, Bapak, Menteri Hukum dan Hak, dengan hormat Pak Yasona, agar, tidak, mengeluarkan, kepsaan, atau, apabila, Bapak Menteri, mengisahkan, KMB tersebut, demi Allah, saya siap, bersaci sampai di pengadilan, bahwa KMB tersebut, adalah ilegal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menonton,